Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Topik kali ini adalah berani bayar harga. Bicara soal bayar harga, tidak ada entrepreneur sukses manapun di muka bumi ini yang tidak pernah membayar harga. Baik, saya akan membahas topik bayar harga ini dengan kisah saya pribadi. Tentunya saya rekomendasikan anda untuk baca buku saya, Badai Pasti Berlalu. Di sini saya sudah mengulas dengan sangat jelas bagaimana saya membayar harga yang sangat besar dalam hidup saya. Membayar harga itu kita bicara soal waktu saya masih muda. Saya usia 12 tahun, saya sudah mulai bekerja, belajar bekerja mencari uang. Kemudian saya usia 17 tahun, ketika saya lulus SMU, zaman dulu SMA, kelas 12 zaman sekarang, kalau zaman dulu itu SMA kelas 3. Ketika saya tamat, saya tidak seperti orang Surabaya pada umumnya. Jadi mereka mungkin kemungkinan besar, kalau di universitas tempat saya dulu kuliah, itu kebanyakan dari anak-anak orang berada. Jadi mereka, orang tuanya punya mobil, bisa dibelikan motor, kalau ke kampus. Kalau di dalam kehidupan saya, waktu itu saya memilih untuk, karena menyambung kuliah saya, yaitu saya harus menambah penghasilan dengan cara menjadi seorang guru les pribadi. Guru les pribadi itu salah satunya saya harus bayar harga. Kenapa? Karena tidak ada teman saya yang mau menjadi guru les. Karena itu mereka sudah dicukupi oleh orang tuanya. Tetapi tidak halnya dengan saya. Karena saya sadar, saya kurang penghasilan, saya harus menambah penghasilan sebagai seorang guru les. Ketika usia 19 tahun, banyak teman-teman saya juga mengajak saya untuk enjoy the life. Mengajak main biliar, jalan-jalan ke gunung, santai-santai. Zaman dulu tidak banyak mal, tetapi saya memilih untuk membangun bisnis saya. Jadi boleh dikatakan, hidup saya waktu di usia muda, belasan tahun sampai 20-an sampai 25 tahun, hidup saya sehari-hari adalah boleh dikatakan 20 jam itu habis untuk kuliah sama membangun bisnis. Nyaris saya tidak ada waktu, bahkan nonton bioskop sekalipun tidak pernah ada waktu. Bahkan saya pernah hitung, satu hari saya bekerja rata-rata, paling minim itu 16 jam. Anda bisa baca buku saya. Sampai 20 jam pernah, rata-rata setiap hari. Jadi saya tidur satu hari cuma 4 jam. Itu average. Memang kurang tidur, tapi saya tahu kalau mau sukses, saya harus bayar harga. Tidak ada orang sukses di muka bumi ini yang tidak bayar harga. Anda lihat atlet olimpiade, mereka yang menjadi juara dunia. Mereka latihan lebih banyak daripada orang rata-rata. Mereka pasti bekerja sangat keras, berlatih sangat keras untuk mereka menjadi orang yang extraordinary, menjadi orang yang di atas rata-rata. Membayar harga itu adalah hukumnya wajib bagi Anda yang mau sukses. Kalau hari ini Anda mau menjadi entrepreneur yang berhasil, Anda mau menjadi entrepreneur yang sukses, kalau Anda tidak mau bayar harga, lupakan. Nah bayar harga itu bisa meliputi satu, bayar harga yaitu waktu. Saya kehilangan masa muda saya. Mungkin bagi sebagian besar orang yang bilang, saya orang yang picik, ah nggak enak berteman sama candra, nggak asik, nggak gaul orangnya. Karena apa? Pikirannya bisnis melulu. Anak-anak muda kayak kita-kita ini lebih baik enjoy, main-main. Kan kita-kita seperti ini punya jiwa muda. Tidak salah kata-kata tersebut. Tapi menurut saya kurang tepat. Kenapa? Saya lebih baik kehilangan masa muda daripada saya kehilangan masa depan. Saya ulangi, saya lebih baik kehilangan masa muda daripada saya kehilangan masa depan. Karena masa depan tidak pernah kompromi sama saya. Saya tidak mau kehilangan masa depan, saya boleh kehilangan masa muda. Dan itu saya buktikan dalam hidup saya. Ketika saya membangun masa depan saya, saya tetap bisa mempunyai jiwa muda. Nah ini yang penting. Nah sekarang kalau kita perhatikan banyak teman-teman saya yang tidak pernah membangun masa mudanya dengan hari-hari yang baik. Mereka menyanyiakan masa muda mereka. Sekarang ketika mereka sudah tiba di usia 40 tahun, 50 tahun, maaf, dalam tanda kutip, hidupnya sengsara. Kenapa? Karena mereka buang-buang banyak waktu-waktu di usia muda mereka. Kenapa channel ini diadakan? Itu karena mengajak generasi muda bangsa Indonesia untuk mau membayar harga lebih banyak di usia muda Anda. Supaya ketika Anda memasuki usia lanjut, Anda bisa menikmati hidup yang jauh lebih berkualitas. Bukannya hidup pensiun stress. Tidak seperti itu. Nah sahabat entrepreneur, hari ini saya percaya di buku saya berarti pasti berlalu. Di situ banyak kisah-kisah entrepreneur-entrepreneur sukses. Anda perhatikan satu kemiripan mereka. Dari kisahnya Matsushita, dari kisahnya Soichiro Honda, dari kisahnya Ray Kroc, pendiri McDonald's. Semua satu pesan yang mereka sampaikan. Berani bayar harga. Nah hari ini, kalau Anda tidak mau bayar harga seperti waktu, kemudian Anda mungkin tenaga, pikiran. Itu salah satu bentuk bayar harga. Dan yang terakhir, mungkin Anda harus kehilangan materi atau uang. Itu tidak seberapa. Tetapi Anda harus bayar harga itu sedini mungkin. Percaya, pay now, play later. Atau play now and pay later. Maksudnya apa? Anda bayar harga sekarang, tapi Anda akan bersenang-senang kemudian. Atau Anda bersenang-senang sekarang, tapi Anda akan menderita dan bayar harga kemudian. Saya memilih yang pertama. Saya membeli bayar harga sedini mungkin. Karena saya akan bersenang-senang kemudian. Semoga pesan ini bisa memberikan motivasi untuk Anda. Dan apabila Anda menyukai video ini, silakan subscribe atau berlangganan. Dan Anda bisa bagikan dan share pada teman-teman Anda. Semoga bermanfaat. Salam hebat luar biasa. Salam hebat luar biasa. Tips saya kali ini adalah bagaimana segera move on dari masa laluan.